Saatnya generasi muda berperang melawan narkoba untuk Indonesia Merdeka Kalian tahu tidak apa itu napsa? Napsa merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan maupun kejiwaan Napsa secara umum merupakan zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif Ada pun jenis-jenis narkoba dan bahayanya antara lain Kokain dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, dan sering mengeluarkan dahak Sedangkan bahaya sabu, yaitu jantung berdebar-debar, mengalami insomnia, kekurangan kalsium, nafsu makan menghilang, dan depresi berkepanjangan Ada pun bahaya nikotin antara lain Meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kadar gula dalam darah, menimbulkan efek segar, menimbulkan euforia, maupun nafas terasa berat Lalu bagaimana kita sebagai generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba Yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan Yang kedua, memperkuat tahanan spiritual Yang ketiga, jangan coba-coba Yang keempat, memiliki hobi dan kegiatan positif Yang kelima, berpikir jangka panjang Dan yang terakhir, ingat masa depan yang cerah Mari ciptakan generasi emas tanpa narkoba demi Indonesia merdeka dan sejahtera Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!